Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel Marga Jati Akbar di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara COD di aplikasi Shopee karena di video sebelumnya ada teman-teman yang menanyakan cara COD di aplikasi ini jadi saya langsung aja saya jelaskan ya Kak Oh ya Kak saya tekankan ya Kak di aplikasi Shopee ini tidak semua toko menyediakan layanan COD ya Kak jadi kakak harus pilih toko mana yang menyediakan layanan COD jadi biar gampang kakak langsung aja klik bisa kalian yang saya lingkarin langsung aja klik COD nah setelah muncul laman seperti ini langsung aja kakak Scroll kebawah nah disini saya contohkan ya Kak disini saya contohkan seandainya Kak mau beli baju ini yang saya lingkarin seandainya Kak mau beli baju ini langsung aja kita klik nah setelah kita klik maka akan muncul laman penjelasan tentang ini ya Kak saya tidak usah menjelaskan panjang lebar ya Kak karena saya sudah jelaskan di video sebelumnya maka ini langsung aja kita masukkan keranjang ya Kak kita klik keranjang yang bagian bawah ya Kak bisa ke kalian klik setelah kita klik kita dihancurkan untuk memilih warna ya Kak jadi kita disini saya contohkan nah ya Kak disini saya pilih yang itu ya Kak jadi kita masukkan langsung klik masukkan keranjang barang yang bawah ini ya Kak nah setelah itu barang tadi otomatis masuk ke keranjang di atas bisa kalian lihat ya disini keranjang di atas jadi kita klik aja keranjang yang di atas ini nah setelah kita klik keranjang yang di atas ini maka barang-barang yang kita masukkan keranjang akan muncul semua di sini ya Kak jadi kita hapus dulu centang merah ini karena kita hanya akan membeli satu baju saja yang saya contohkan ya Kak jadi disini yang centang ini yang bakal kita order ya Kak kita langsung aja cekot ya Kak bisa kakak baca ya di bagian bawah ini ada tulisan cekot jadi klik aja ini cekot setelah kakak cekot maka Scroll aja ini ke bawah setelah itu Kak bisa lihat di layar ini ada metode pembayaran ya Kak nah kita klik aja metode pembayaran ya karena disini sudah dicentang COD sudah dicentang merah jadi disini layanannya sudah bisa dikonfirmasi ya kayak kita langsung aja konfirmasi bisa kakak dibaca ya di bagian bawah kita klik aja konfirmasi setelah kita klik konfirmasi maka langsung aja kita buat pesanan ya Kak kita klik yang bagian bawah bacaan buat pesanan Nah setelah kita klik buat pesanan maka yang kita barang cekot tadi maka kan disini ya Kak kita klik yang dikemas ya Kak jangan yang ini yang ini kita beda ini metode pembayaran dengan cara transfer bank atau Alfama jadi kita klik dikemas nah disini otomatis barang yang kita pesan tadi ada dikemas ini Kak jadi kita tinggal tunggu aja tokom mengirimkan mengirimkan barangnya ya Kak tapi biar lebih enak lagi Kak cat aja langsung hubungi penjual barangnya masih ready atau tidak jadi kalau seandainya masih ready jadi kita tinggal tunggu aja barangnya dikirim oleh penjual ya begitu aja sih Kak caranya sangat sangat gampang enggak susah-susah jadi ya saya akhirnya aja ya Kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh